Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Cilinder 10 Contribution, Balance apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Kode masalah OBD-2P0290 dijelaskan sebagai kontribusi, keseimbangan nomor cilinder 10. Intinya, kode ini menyatakan bahwa nomor 10 silinder dalam urutan pembakaran mengalami masalah terkait bahan bakar. Ini juga merupakan kode generik yang berarti umum untuk semua produsen. Rujukannya sama, namun, pabrikan model tertentu mungkin pernah mengalami bagian yang cacat atau kesalahan dalam pemasangan. Selalu akses buletin layanan teknis, TSB online untuk tahun spesifik Anda dan buat kendaraan. Cari TSB terkait dan prosedur perbaikan yang direkomendasikan pabrik. Modul Kontrol Powertrain, PCM, memantau output daya dari setiap silinder dengan membandingkan percepatan atau peningkatan kecepatan poros engkol selama pemukulan daya setiap silinder. Ketika satu atau lebih silinder berkontribusi lebih sedikit daya daripada silinder lainnya, kode kesalahan P0290 diatur. Sementara PCM melakukan tes ini untuk menentukan apakah injektor bahan bakar berfungsi dengan baik, teknisi otomatis dapat melakukan tes serupa untuk menemukan masalah mesin internal. Dengan menarik satu busi pada satu waktu ketika mesin sedang berjalan, ia mencatat penurunan RPM pada setiap silinder. Semua silinder harus berada dalam jarak 5% satu sama lain. Setiap silinder yang menunjukkan penurunan RPM yang lebih rendah perlu diperbaiki. Kedua tes serupa karena keduanya membandingkan RPM crankshaft. Ini adalah masalah yang harus ditangani sesegera mungkin untuk mencegah kemungkinan kerusakan yang terjadi. Diagram penampang dari injektor bahan bakar otomotif tipikal, disediakan oleh Wikipedian Prolific. Gejala-gejala yang ditampilkan untuk kode P0290 mungkin termasuk periksa lampu mesin menyala dan kode P0290 diatur daya berkurang dan akselerasi kurangi idel penurunan ekonomi bahan bakar penyebab sudah pengalaman saya bahwa kode ini mengacu pada lebih sedikit daya yang diproduksi di silinder nomor 10. Masalah listrik akan mengatur kode untuk situasi tegangan tinggi atau rendah untuk injektor ini. Kurangnya bahan bakar ke silinder nomor 10 adalah penyebab yang paling mungkin. Injektor mungkin gagal sama sekali atau menggiring sedikit bahan bakar daripada semprotan kerucut normal. Ini akan disebabkan oleh kotoran atau kontaminasi filter saluran masuk pada injektor. Kemungkinan konektor listrik rusak pada injektor bahan bakar karena korosi terminal atau pin yang keluar injektor bahan bakar kotor atau tersumbat kegagalan injektor bahan bakar prosedur diagnostik dan AM, perbaikan periksa konektor listrik pada injektor bahan bakar. Lihatlah sisi harness untuk korosi atau pin yang keluar. Periksa injektor untuk pin bengkok. Perbaiki semua cacat dan tambahkan gemuk dielektrik ke terminal konektor dan pasang kembali konektor mulai mesin. Gunakan obeng panjang dengan gagang di telinga dan bilah ke injektor, dan dengarkan bunyi dan tanda pagar 39, detak dan tanda pagar 39, yang menandakan itu berfungsi. Tidak ada suara berarti tidak mendapatkan daya atau injektor telah gagal menggunakan probe kawat pada voltmeter, selidiki kabel daya merah di injektor. Itu harus menunjukkan tegangan baterai. Jika tidak ada tegangan, maka ada kabel terbuka di antara injektor dan relay pompa bahan bakar. Jika ada voltase dan injektor berfungsi, kemungkinan tersumbat dan perlu dibersihkan. Beli dan tanda pagar 39, kit siram injektor bahan bakar langsung dan tanda pagar 39, di toko onderdil mobil. Ini terdiri dari kaleng bertekanan pembersih injektor dan konektor selang kerel bahan bakar. Lepaskan sekering pompa bahan bakar dari sekering utama dan kotak estafet pada fender well sisi pengemudi. Nyalakan mesin dan biarkan berjalan sampai tekanan bahan bakar habis dan itu kios jepit saluran balik bahan bakar menggunakan gagang ragum hidung jarum. Lepaskan katup srader dari portes pompa bahan bakar pada rel bahan bakar. Pasang selang pada portes. Masukkan kaleng pembersih injektor ke selang dan biarkan beberapa detik agar pembersih menekan rel bahan bakar. Mulai mesin dan biarkan berjalan di pembersih sampai berhenti. Lepaskan selang pembersih dari portes dan pasang kembali katup srader. Lepaskan pegangan catok dari saluran balik dan pasang sekering pompa bahan bakar. Hapus kode masalah dan setel ulang PCM menggunakan pembaca kode umum mulai mesin. Jika idel kasar berlanjut dan kode kembali, ganti injektor bahan bakar.